Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan dalil yang dibawakan penulis yang berkaitan tentang Tauhid. Allah SWT berfirman, Allah telah tetapkan kepada engkau agar kiranya manusia itu tidaklah mereka beribadah kecuali hanya kepada Allah SWT. Dan Allah SWT juga tetapkan agar kiranya manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Setelah kita sebutkan bahwasannya qada di dalam ayat ini, termasuk ke dalam jenis qada yang syar'i. Dan ini merupakan suatu yang dicintai oleh Allah SWT. Pemurnian keibadahan atau peribadatan merupakan hal yang dicintai oleh Allah SWT. Demikian pula birul walidain merupakan hal perkara yang dicintai oleh Allah SWT. Namun, pada kenyataannya, walaupun ini telah ditetapkan oleh Allah SWT, tidak semua orang itu beribadah kepada Allah SWT. Demikian pula tidak semua orang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Namun itu merupakan ketentuan bagi Allah SWT. Lantas timbul pertanyaan di dalam benak kita, bagaimana mungkin Allah SWT menetapkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu yang Allah SWT tidak menyukainya. Atau dalam hal ini nanti di dalam qada al-qauni. Yaitu sesuatu yang Allah tetapkan dan pasti akan terjadi, namun bisa jadi itu sesuatu yang Allah cintai, dan bisa jadi pula itu sesuatu yang Allah tidak sukai. Seperti firman Allah SWT yang barusan ataupun pada pertemuan sebelumnya kita bacakan, Allah tetapkan bagi Bani Israel, mereka itu akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan mereka akan berbuat sombong. Ini adalah ketetapan Allah SWT. Tentunya kerusakan, orang-orang yang berbuat kerusakan adalah sesuatu yang tidak Allah sukai. Perbuatan sombong pun demikian. Itu tidak Allah sukai. Lantas timbul pertanyaan di dalam benak kita, bagaimana bisa Allah SWT menetapkan sesuatu yang Allah SWT sendiri tidak menyukainya? Maka jawaban itu akan kita terangkan insya Allah setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah yang mabadu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita sambung pembahasan kita. Telah kita sebutkan tadi yang berkaitan tentang kodak Allah SWT. Ada yang sifatnya kodak syar'i dan ada yang sifatnya kodak kauni. Telah kita sebutkan tadi bahwasannya kodak syar'i adalah sesuatu yang Allah cintai, namun bisa jadi itu terjadi dan bisa jadi itu tidak terjadi. Kemudian yang berikutnya kodak kauni adalah sesuatu yang pasti terjadi. Namun bisa jadi itu Allah cintai dan bisa jadi sesuatu itu Allah tidak cintai. Telah kita sebutkan tadi suatu permasalahan bagaimana mungkin Allah SWT mentakdirkan sesuatu menetapkan sesuatu yang Allah sendiri tidak menyukainya. Maka jawabannya menurut syekh kalau jawab an'al mahbub kisman. Bahwasannya sesuatu yang disukai itu ada dua model. Mahbubun li dhatihi wa mahbubun li ghairihi. Yang pertama suatu itu dicintai karena memang zatnya itu disukai dan dicintai. yang kedua mahbubun li ghairihi dicintai karena suatu faktor dari luar. Ya. Pal mahbubun li ghairihi kot yakun makruhan li dhatihi. Ya. Suatu yang dicintai karena faktor dari luar bisa jadi sesuatu itu secara zat itu dia tidak disukai. Walakin yuhibbu li mafihi minal hikmah awal maslaha. Maka tetapi sesuatu itu dicintai karena dibaliknya ada hikmah. Dibaliknya ada kemaslahatan. Fayakunu hinaizin mahbuban min wajah wa makruhan min wajah akhar. Ya. Maka pada waktu itu dia dicintai pada satu sisi dan tidak disukai pada sisi yang lain. Kita ambil contoh misalnya al-fasad fil ardi mimbani israel fi haddi dhatihi makruhun ilallah li anallaha la yuhibbul fasad wal mufsidin walakinna lil hikmah allati yatadammanuha yakunu biha mahbuban ilallah azza wa jalla min wajin akhar. Contohnya saja kerusakan di muka bumi ini adalah sesuatu yang tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya secara zat. Akan tetapi ya Allah ya menyukainya karena ada hikmah dibalik itu ya. Ada kemaslahatan dibalik itu ya. Contohnya juga misalnya al-kahtu wal-jadab wal-marad wal-faqr ya. Contohnya lain misalnya ya paceklik ya. Ataupun kemiskinan ataupun rasa sakit ini adalah sesuatu yang pada dasarnya Allah tidak tidak sukai li'anallaha rahim karena Allah sebenarnya adalah zat yang maha pengasih. La yuhibu'ayu'zi ibadahu bisya'in min zalik Allah sebenarnya tidak menginginkan untuk menyakiti para hambanya. Bal yuridum bi'ibadihi al-yusr bahkan Allah itu menginginkan kemudahan bagi seluruh hamba-hambanya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pada kenyataannya tetapkan disana ada orang yang sakit. Disana ada orang yang miskin. Ya. Kemudian lakinna yuqadar aw yuqadarhu lil-hikam al-mutarati ba'alaih Allah tetap takbirkan itu karena ada hikmah dibalik itu semua. Faya kunu mahbuban ilallah min wajah maka itu jadi suatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu sisi dan di sisi yang lain Allah tidak sukai. Ya. Ini adalah jawaban daripada pertanyaan yang telah kita sebutkan tadi. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu menetapkan sesuatu pada dasarnya Allah tidak menyukainya. Maka kita sebutkan tadi bahwasannya sesuatu yang dicintai dan disukai itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disukai karena memang zatnya itu disukai contohnya misalnya keimanan keislaman tauhid ya ini pada dasarnya memang Allah subhanahu wa ta'ala menyukai zatnya tersebut perbuatan tersebut ya kemudian bentuk yang kedua mahbubun li ghairihi disukai karena sebab faktor dari luar ya contohnya tadi misalnya ya rasa sakit ya kemudian kemiskinan ya dan kerusakan dan lain sebagainya pada dasarnya Allah tidak menyukai hal tersebut namun tetap Allah takdirkan karena dibalik itu semua ada hal yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya ya contohnya misalnya dengan rasa sakit berapa banyak orang ya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya berapa banyak orang bertobat karena rasa sakit ya demikian pula orang yang melihatnya orang yang sehat yang melihat orang yang sakit berapa banyak orang mendapatkan pelajaran ya dari saudaranya yang sakit sehingga dia pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya maka itu merupakan hikmah dan meslahat ya daripada yang telah kita sebutkan tadi bisa jadi dia secara that Allah tidak sukai ya seperti tadi telah kita sebutkan ya kemiskinan rasa sakit dan semisal dengan itu ya karena pada dasarnya Allah tidak ingin menvolimi hamba-hambanya tidak ingin menyakiti hamba-hambanya namun ya semua itu ada hikmahnya ada maslahat dibalik itu ya yang sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya ya dan mentakdirkannya ya ini pelajaran bagi kita juga bahwasannya bisa jadi apa yang kita rasakan ya apa yang menimpa kita ya dari kesusahan di dunia ini ya baik itu kemiskinan ya kesempitan riski misalnya ya ataupun rasa sakit dan yang semisal dengan itu ingatlah pasti semua itu ada hikmah ya yang Allah tetapkan ya ingatlah bahwasannya Allah tidak menginginkan kesusahan pada asalnya kepada kita para hamba tidak ingin ya mengzolimi kita namun ya tetap Allah itu takdirkan ya karena dibalik itu ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam syarah daripada kitabu tawhid telah kita bacakan sebelumnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam wa qadarabbuka ya sungguh Allah telah tetapkan ya Rabbmu telah menetapkan Rabbuka kan Rabbmu ala ta'budu illa iya kemudian di dalam ayat ini Allah memalingkan khitab ya merubah khitab yang awalnya menyeru Nabi Muhammad ya wa qadarabbuka ala ta'budu ya menjadi si guh yang menyeru kepada orang yang banyak yang awalnya Allah hanya menyeru Nabi Muhammad wa qadarabbuka ya kemudian ala ta'budu illa iya ya Allah menetapkan ya Rabbmu menetapkan agar kalian semuanya agar kalian semuanya tidaklah ya menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya hal seperti ini ya ada di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhan nabi idha tallaqatumun nisa ya pertamanya Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Nabi kemudian Allah ya rubah langsung menjadi ya menyeru orang yang banyak wahai nabi ya idha tallaqatumun nisa kalau kalian mentalak para wanita kalian awalnya sigohnya untuk nabi saja khitabnya seruannya untuk nabi kemudian ya Allah merubahnya untuk ya orang banyak apa faedah daripada sigoh seperti ini maka Syekh menjawab ada beberapa faedah yang pertama yang pertama itu untuk menarik perhatian ya untuk menarik perhatian karena perkara ini ya menarik perhatian itu sangat penting bagi seorang yang ingin berbicara bagaimana perhatian itu bisa terpusat kepada dirinya salah satunya itu dengan merubah uslup berbicara tadi itu ya seperti yang di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini yang awalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh nabi Muhammad ya ya kemudian Allah ubah uslupnya ya dengan menyuruh orang yang yang banyak jadi itu tujuan yang pertama faedah yang pertama itu untuk untuk tanbih ya memberikan perhatian ya memusatkan perhatian kemudian faedah yang berikutnya bahwasannya nabi Muhammad itu salallahu alaihi wasallam ya apabila diseru maka seruannya itu juga untuk semua umat ya itu pada dasarnya ya apa yang disampaikan kepada nabi ya pada dasarnya itu juga disampaikan untuk umatnya ya ini faedah yang berikutnya kemudian yang berikutnya al-isyara ila anna ma khutiba bihi rasul salallahu alaihi wasallam lahu wali ummatihi illa ma dalla ad-dalil ala anna hu mukhtas sunbihi ya hampir sama ini ada isyarat ya bagi orang-orang yang diseru ya oleh para rasul atau di dalam hal ini rasul Muhammad salallahu alaihi wasallam pada dasarnya itu juga untuk umatnya kecuali ada dalil yang mengkhususkan itu hanya khusus untuk nabi salallahu alaihi wasallam kemudian yang berikutnya wa fi hadhi al-aya khasah al-isyara ila anna nabiya salallahu alaihi wasallam marbubun la rab abidun la ma'bud pahuwa dahilun fi qawlihi ca'budu ya dari ayat yang mulia ini ya kita mengetahui bahasanya nabi Muhammad itu ya hanyalah seorang hamba biasa ya makhluk biasa bukanlah seorang khalib pencipta ya karena nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam masuk di dalam ya cakupan firman Allah subhanahu wa ta'ala ca'budu agar kalian beribadah kata-kata kalian disini termasuk di dalamnya adalah nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam ya bagaimana mungkin kalau Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabi untuk beribadah lantas disana ada orang yang beribadah kepada nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam nabi Muhammad adalah hamba yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya beliau salallahu alaihi wasallam masuk di dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini yaitu agar ya beliau dan umatnya itu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cukuplah kemuliaan bagi beliau salallahu alaihi wasallam ya agar kiranya beliau hanyalah seorang hamba ya walihada yasifuhullahu ta'ala bil-ubudiyyati fi a'la maqamatihi faqala fi maqami tahaddi wad-difa'anhu oleh karen Allah subhanahu wa ta'ala ya berfirman di dalam Al-Quran wa'inkuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina kalau kalian ragu atas apa yang kami turunkan kepada ya hamba kami ya maksudnya Al-Quran itu ya ini adalah tantangan ya bagi manusia pada waktu itu bagi mereka yang ragu akan Al-Quran itu yang diturunkan kepada hamba kami ya maksudnya disini adalah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam cukuplah sebutan gelar hamba itu merupakan kemuliaan ya bagi Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tabarakalladhi nazzal al-furqana ala abadihi maha suci Allah maha berkah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan al-furqan kepada hambanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada hambanya yaitu Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam cukuplah hal demikian merupakan kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala disatu waktu beliau juga salallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan keluarga kita demikian wa akhiru da'wah na'anilhamdulillahirrahmanirrahim amin selamat menikmati